Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpa rekan-rekan, subscriber saya, non-subscriber saya dan siapa saja yang menyaksikan video saya ini Saya menunggu sekitar 2 jam setengah untuk menyaksikan pertandingan kesebelasan favorit saya, Inggris lawan Ukraanya Mudah-mudahan Inggris menang Rekan-rekan sekalian, video tutorial yang saya berikan hari ini adalah 5 fitur Windows 10 yang telah hilang di Windows 11 Jadi akan saya berikan 5 fitur Windows 10 yang hilang di Windows 11 Juga beberapa aplikasi yang lainnya yang tidak serta-merta langsung berada di Windows 11 ketika kamu pertama kali install Windows 11 Mau tahu fitur apa saja yang hilang di Windows 11 ini dari Windows 10? Without further ado, let's get tutorial started Sebelum saya lanjut kepada tutorialnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe Please subscribe Jangan lupa dong, kalau sudah subscribe, tekan icon bellnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru Nanti kalau kamu suka video saya ini, beri saya like Sekarang pun boleh beri saya like Kalau tidak suka tidak ada masalah, tapi tolong beri juga saya like Oke teman-teman sekalian, fitur yang pertama sekali yang saya merasa kehilangan di Windows 11 itu adalah tidak adanya refresh Jadi tidak ada lagi fitur refresh Dan ini yang pertama kali ketika saya buka Windows 11 saya setelah menginstallnya dua hari yang lalu Sewaktu saya ingin refresh, tiba-tiba saya tidak menemukannya And you know what, I really, really, really miss the refresh feature Jadi saya betul kehilangan, kenapa? Karena setiap kali saya membuka sesuatu itu, saya suka sekali merefresh ya Sekarang saya klik kanan, coba lihat, kita lihat klik kanan ini tidak ada Adanya view, sort by, new item, display setting, personalize, open Windows in terminal, dan so more option You don't see any refresh at all Jadi sama sekali tidak ada refresh di situ And you know what, saya setiap kali membuka ini ya Hal yang paling saya suka saya lakukan di Windows 10 saya itu melakukan refresh Karena saya segarkan kembali Banyak sih orang yang bilang bahwa refresh itu tidak terlalu berguna Tapi buat saya itu berguna sekali ya Terutama misalnya ya, kalau saya menghapus aplikasi Yang saya sudah masukkan ke dalam Recycle Bin itu biasanya Kalau saya belum refresh itu masih ada tertinggal meskipun saya sudah hapus Jadi itu yang pertama sekali saya really kehilangan daripada fitur refresh Fitur yang kedua yang sebetulnya tidak hilang tetapi kalau kamu belum menggunakan atau baru saja menggunakan Windows 11 ini di laptop atau komputer kamu Maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang aneh Ya ini task manager itu kamu tidak bisa lagi mengaksesnya lewat taskbar klik kanan Kita lihat sini ya Ini saya klik taskbarnya klik kanan Yang ada hanya taskbar setting Biasanya kan tidak begini ya Biasanya itu banyak pilihan sampai ke atas Oke kamu bisa lihat sini ya Ini pilihan-pilihannya Oke Jadi itu ya Jadi kalau kamu buka ya Kita coba kita buka sekarang taskbar setting Kamu tidak akan mendapatkan disini yang namanya task manager Jadi task manager itu kamu harus akses atau bukanya melalui ini Ya star menu Jangan klik kiri tapi kamu klik kanan Oke kemudian kamu dapatkan task manager ini Oke jadi bagi kalian yang sering buka task manager Karena task manager ini penting sekali ya Kalian jangan lupa itu ya Kalian harus klik kanan Oke star menu nya ini Jadi jangan klik kiri Kalau kamu klik kiri Oke dia akan membuka aplikasi Oke yang kamu pin atau recommended Jadi kamu harus klik kanan Akan keluar task manager ini Jadi itu dia task managernya ya Sekarang ini saya sementara menggunakan tiga ya Camtasia 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 recorder dan task manager Oke jadi itu fitur yang saya merasa sangat juga kehilangan Lalu fitur yang ketiga Yang kamu tidak akan dapat Yang kamu tidak akan pernah dapatkan Sekali lagi tidak akan pernah dapatkan di Windows 11 ini Kamu tidak bisa lagi Seenakmu dewe Seenakmu sendiri Menaruh taskbar ini di sebelah kanan Di atas Atau di samping kiri Posisi taskbar itu sekarang hanya satu Berada di bawah Oke sekarang kita lihat ya Kita buka taskbar setting Oke sekarang kita buka taskbar behavior Kamu bisa lihat sini ya Hanya ada satu center alignment saja Automatically high taskbar ini masih ada untuk menghilangkannya ini Misalnya sini Oke dia hilang Ini masih ada Tapi untuk kamu membuatnya ke kiri Ke atas Sorry ke kanan Ke atas Ke kiri Itu sekarang sudah tidak bisa lagi Jadi misalnya ya Kalau kamu lebih suka ini Star menu nya berada sebelah kiri Kamu harus yang ini masuk ke taskbar alignment Kamu buat menjadi left Oke dia langsung berada di kiri Tapi jujur ya untuk taskbar ini Posisinya atau alignment nya saya lebih suka di tengah Jadi 6 bulan terakhir itu saya selalu menggunakan Oke taskbar saya berada di tengah Kebetulan saya ada videonya Nanti saya akan memberikan ya Thumbnail nya Itu yang ketiga Sekarang yang keempat itu Kamu tidak akan pernah mendapatkan lagi yang lainnya Timeline Mungkin bagi kalian yang tidak pernah mendengar Apa itu timeline Timeline itu adalah Fitur Dimana kamu bisa melihat Semua aktivitas yang pernah kamu lakukan Bersama dengan laptop Ataupun komputer kamu Saya kasih lihat contohnya ya Jadi ini dia timeline ya Jadi timeline itu Di windows ke 10 Kamu bisa akses melalui yang namanya Oke virtual desktop Kamu bisa lihat sini ya Ini contohnya Ini early today Oke ini hari ini yang terbaru Jadi kamu bisa lihat Apa yang pernah kamu buka Apa yang pernah kamu tonton Aplikasi apa yang kamu pernah akses Apakah itu words Microsoft Excel Foto File-file Kamu bisa mengetahuinya Oke itu melalui yang namanya Timeline Jadi timeline itu sekarang Sudah tidak ada lagi Dan buat saya itu sangat penting Sebetulnya timeline Tapi ya udahlah Kita akan hanya pemakai saja ya Ikutin aja apa maunya Apa Microsoft Jadi itu ya Timeline juga sekarang Sudah tidak ada Terus Yang juga dihilangkan Atau tidak ada Di windows 11 ini Ya ini Oke Internet explorer Internet explorer ini Sudah mulai dari jaman Windows XP ya Sampai windows 10 itu pun masih ada Jadi sebelum digantikan pada Windows 10 itu Dengan microsoft edge Nah di windows 11 ini Microsoft internet explorer itu Betul-betul sudah dihilangkan Sudah dimatikan Dan diganti dengan microsoft edge browser Jadi microsoft edge browser itu adalah Browser default browser bawaan Daripada windows 11 Jadi itu ya Ada lima hal yang saya Betul-betul rindukan sebetulnya Kecuali yang terakhir ini Internet explorer Saya juga gunakan pada awal-awalnya saja Sekarang sih sudah tidak ya Saya lebih banyak menggunakan internet Microsoft edge Chrome Firefox Oke juga terkadang Opera Jadi saya kira itu saja ya Lima fitur Windows 10 Yang telah dihilangkan Di windows 11 Serta Beberapa aplikasi yang lainnya Kalau kamu suka video saya ini Beri saya suka Kalau kamu tidak suka juga Tidak ada masalah Tapi tolong beri juga saya suka Akhirnya Thank you for watching folks Thank you for watching friends Peace Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.